Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kawan-kawan selamat sore Gimana kabar kalian? Apakah semua baik-baik aja? Kalau gue alhamdulillah baik-baik aja ya Jadi hari ini gue ini Hari ini gue Melewati sini lagi udah sekian lama gue gak lewat sini Yaitu ini BKT ya Banjar Kanal Timur Sebelah kanan Kenapa gue lewat sini? Tadi gue sebenernya laut Kalimalang Ya laut Kalimalang tapi itu macet banget Jadi di Pondok Kelapa gue belok kiri Masuk ke sini BKT Dan semoga ini lancar Walaupun nanti nembusnya ini ke jalan Buaran Keranji Eh Buaran udah lewat kali ya Jadi udah lama banget gue lewat sini Oke untuk kawan-kawan yang lagi nonton ini Ya Pasti ada dari kalian yang rumahnya Di deket-deket sini Yang melewati sini Ya BKT Apakah kalian lewat sini terus? Atau gimana? Kalau gue sih jarang-jarang sebenernya Gue itu lewatan rute Kalimalang mulu ya Karena Kalau lewat sini tuh muter sebenernya Jadi gue dari Bekasi Timur Ke Cawang Otomatis kan Ya jalan jauh lagi lah kesana Jadi rute cepetnya ya emang Kalimalang sih Nah ini gue udah belok kanan Nanti belok kiri Dia itu nanti nembus Mana ya Pokoknya nanti disana tuh ada Rel kereta Jadi kita lewat situ Nebus keranji Oke macet banget emang sih Kalau berbarengan dengan pulang kerja seperti ini Enak malam sebenernya Jadi disini juga banyak makanan emang Enak nih banyak makanan nih Mampir dulu nih Nah kita disini terbelok kiri ya Wow Kita pas banget lewat pinggir kalinya Di depan Oh Disini tuh untuk satu lajur doang Disini satu jalur Diganti-gantian Kalau untuk mobil Harusnya disini Dibingin jembatan lagi ya Lumayan kan Oke kiri kita nih BKT BKT Daerah ini ya Bekasi Barat Eh Bekasi Barat Bekasi mana ya Pokoknya Bekasi lah Gede juga ya kalinya Oke kita ngomongin apa ya Daripada kalian bosen Kita ngomongin ini aja ya Masalah Masalah apa ya Masalah Corona Males lah ngomongin gitu Gak kelar-kelar Ya kalau kita ngomongin Masalah Corona Gak kelar-kelar Ya oh iya Tadi pagi gue juga tuh Disuruh mendaftar ya Dari tempat kerja gue tuh Disuruh mendaftar Online Jadi membuka situs Masukin NIK NIK KTP Nah disitu nanti Dimasukin Suruh masukin nama Alamat Nomor telepon Jadi itu untuk ini Untuk Vaksin Jadi nanti vaksinnya katanya di Istora Senayan Aduh jauh juga dari rumah gue Udah di Istora Senayan Pagi Hari Minggu Hari Minggu apa? Hari Sabtu ya? Hari Minggu kali ya Sekalian Sanmori lah Jadi gue gak tau itu vaksin Apakah Kita setelah vaksin Boleh membuka masker Kan ibaratnya kita kayak Udah dikasih Antivirus gitu loh Ibaratnya kita kayak Udah dikasih Antivirus Nah terus Virus juga mau masuk Gak akan bisa Udah dikunci kan Kayak-kayak komputer aja Komputer udah dikasih Antivirus misalnya ya Ya Taruh lah Antivirus semadaf Antivirus Indonesia semadaf Jadi ada virus mau masuk Itu gak akan bisa Gak akan bisa Wah ini flavornya enak nih Gede nih Dulu tuh waktu itu Muteran disana jauh Sekarang disini Hebat lah hebat Ayo 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 Ya ini flavor Untuk ke kiri itu Udah jadi apa belum ya Harusnya kita lihat Dari sana tadi Tapi ngapain jauh Jadi ini ke kiri itu Adalah ke Pulau Gebang Pulau Gebang Apa Pulau Gadung ya Ya pokoknya Daerah-daerah sanalah Ya kalau lo sini kan lancar Tadi tuh di Kalimalang Tuh gila macet parah Macet itu dari Ya Gak tau lah Nama-namanya itu Kayaknya pondok lapa deh Sampai ke Kemana sih Jati Bening Ya kalau lewat sini kan lancar Tapi macetan nanti di Mana ya Di stasiun keranjinya Disana tuh Gue sukanya tuh Lewat sini tuh enak Jalanannya mulus Ya Walaupun ada tiba-tiba Walaupun tiba-tiba Ada bolongan Itu ngeri juga Jalanannya mulus Jadi seperti Enak aja gitu loh Terus ada garis markanya Enak Gak kayak Kalimalang Sebagian gak Ush Gak sebagian gak ada Ya seperti inilah ya Kalau sore Ramai lancar Terakhir gue lewat sini tuh Kapan ya Pokoknya sering-sering banget Gue tuh lewat sini tuh Pada saat gue kuliah Pada saat di tahun 2018 Eh Itu mah udah kerja ya Pada saat di tahun 2014 2014 Ya gue lewat sini Kangen jadi Gue lewat lewat sini tuh Kangen Cuman gini loh Pada saat gue Setiap hari lewat Kalimalang Terus itu gue rasa Itu jalur rute Yang paling Cepat gitu Ya Kalau gue bandingin dengan Dengan lewat sini Atau lewat BKT Kalau lewat sini kan Dari Bukasi Timur Ke Nembus Nembus Nanti Jati Negara ya Jati Negara udah keluar Jati Negara Nembus-nembus Cawang Nah jadi gue ngebandingin gitu ya Rute gue kan Cawang Eh Cawang Rute gue kan Kalimalang terus Nah jadi Gue tuh ngerasa Kalau lewat Kalimalang tuh cepet Cepet terus Enak Lancar terus Padahal Kalau dihitung-hitung Sama aja Belum ditambah Dengan jalanan macet Kerusakan juga Nah Habis itu Gue lewat sini Itu rasanya jauh banget gitu Padahal Kilometernya sama loh Gak jauh beda Dengan Kalimalang Sama lewat Sini Dan lewat BKT Ini lewat Ini ya jalur-jalur Buaran Kalanji Jadi Padahal Ketiga Jalur itu Ketiga rute itu Sama Bekasi Cawang itu Sama Sekitar 25an 23 km Cuman Kok gue Kalau ngelewat sini Rasanya jauh gitu loh Apalagi Kalau nembusnya Jati Negara Gue gak tau Kenapa Apa mungkin Gue karena Apa gue karena sering banget Ya udah terbiasa banget Lewat Kalimalang Dan jarang lewat sini Mungkin itu ya Penyebabnya Ya kayak Ini aja deh Kita ke Pulang kampung Bawa motor Atau bawa mobil Kita terbiasa lewat Jalur Pantura Jalur utara Yaitu lewat Cirebon Pemalang Batang Pekalongan Semarang Solo Yaitu Lewat-lewat situ Kita udah terbiasa lewat situ Dan Kita disuruh Atau sekali-kali ya Kita melewati Jalur Selatan Ya Jalur Selatan Lewat Purwokerto Lewat Mana lagi tuh Nombusnya nanti Yogyakarta Kalau lewat situ Gue rasa itu Gue bisa bilang Aduh capek banget Nggak kelar-kelar Jalanan Pasti gitu Aduh ini jauh banget sih Jalanan Kalau lewat sini Ya karena kita Udah terbiasa lewat Yang jalur Yang kita lewatin terus Ya gitu Cuman gue ini Gimana ya Gue tuh ngerasain banget Aduh macet banget lagi Gue tuh ngerasain Dari awal Jalan Pantura Ya dari tol Cipali Belum jadi tuh Cipali Pejagan Itu belum jadi Jadi itu gue ngerasain banget Jal Aduh Menemukan mana ini Jadi itu gue ngerasain Aduh ke kiri lagi Jadi itu gue ngerasain Jalur Pantura Pada saat macet-macet Gila-gilaan Dulu ya Bekasi Kepacitan itu Sekitar 24 jam Sehari Semalem Berangkat siang Nyampe pagi Iya Berangkat dari Bekasi Timur Siang sekitar jam 2 Nyampe sana tuh Bisa Siang juga Dan sekarang Udah ada tol Cipali Tol Pejagan Terus nembus lagi Tol Bawen Semarang Itu cepet banget Sangat cepet Bahkan itu Nyampe nya 12 jam Bayangin aja loh Dulu 24 jam Sekarang Berkat ada tol itu 12 jam jadinya Jadi berangkat siang Berangkat jam 2an Nyampe nya itu Jam Bisa Bisa juga nyampe nya itu Jam 11 malem Ya bayangin aja Cepet banget kan Itu saking Tol terus itu Cuman mahal emang si tol nya itu Yaudah lah segitu aja ya Ocehan 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 gua nih Random banget ya Jadi mengenang Mengenang lah Jalanan ini Jalanan BKT Yang dulu gua lewatin terus Oke macet-macet gini Gak enak emang Kalau untuk nge-vlog Kalau untuk ngobrol-ngobrol Ngomong-ngomong Sekian dari gua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jaga kesehatan Kalian Asem dipepet Dipepet